selamat datang kembali bersama saya di dapur Atsa di video kali ini saya akan membagikan resep sederhana yaitu kola pisang ubi di sini saya menggunakan ubi cilembu jadi rasanya sangat manis enak dan ini sangat cocok buat ide taktil teman-teman waktu nanti bulan puasa ya dan pastinya ini bikinnya anti ribet dan sangat mudah sekali untuk itu langsung aja kita tonton videonya hingga habis pertama-tama ini kita siapkan bahan-bahannya ini sudah saya siapkan empat buah pisang untuk jenis pisangnya untuk sesuai selera teman-teman disini saya dikasih tetangga untuk pisangnya mungkin ada yang tahu ini pisang apa kemudian ini sudah saya siapkan 400 gram ubi ini saya menggunakan ubi cilembu sudah saya potong kotak-kotak kecil dan cuci bersih kemudian ada satu liter air 150 gram gula merah 150 gram gula pasir kemudian 2 saset santan instan yang 65 mili kemudian ini ada dua lembar daun pandan dan yang terakhir ada 3 per 4 sendok teh garam untuk cara pembuatannya siapkan wadah atau panci kita masukkan air kita panaskan terlebih dahulu setelah panas kita masukkan ubi yang telah dipotong tadi yang sudah dicuci bersih kita tunggu hingga mendidih dan setengah empuk ya kemudian tambahkan dua lembar daun pandan nah ini sudah mulai mendidih sudah setengah empuk untuk tekstur upinya jangan lupa kita buang untuk buih-buih seperti ini karena ini yang bisa membuat lebih cepat basi untuk kolaknya kemudian tambahkan gula pasir gula merah yang telah disisir halus kemudian ini kita aduk hingga gula larut setelah gula larut kemudian kita bisa memasukkan santan instan untuk santannya sesuai selera kalau untuk menghindari kolesterol bisa menggunakan satu saset saja tapi disini saya menggunakan dua saset santan instan nah ini jangan lupa kita aduk-aduk untuk santannya agar tidak mudah pecah kita gunakan api kecil ini kita masak hingga semuanya tercampur rata lalu tambahkan garam jangan lupa kita aduk-aduk seperti ini nah kemudian kita masukkan pisang disini saya masukkan untuk pisangnya saya potong-potong seperti ini belakangan ya karena biar tidak lembek waktu nanti dimakan masih ada kres-keres pisangnya ini kita aduk-aduk kita masak sebentar saja jangan terlalu lama cukup mendidih untuk santan untuk santannya seperti ini sudah cukup jangan menggunakan api besar waktu memasak kolak karena nanti santannya bisa pecah ya nah ini sudah cukup kemudian disini akan saya matikan kompornya nah ini untuk kolaknya yang sudah matang di sini akan saya isi sebentar bagaimana rasanya benar-benar enak manisnya pas sekali untuk santannya sangat kurih benar-benar sip pas untuk manis dan kurihnya ini cocok sekali untuk menu takjil teman-teman di bulan Ramadan sebentar lagi yang akan datang ya bikinnya sangat gampang dan ini bahannya juga sederhana jadi teman-teman bisa mencoba sendiri di rumah terima kasih teman-teman sudah menonton video ini hingga selesai semoga resep ini bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami dan saya ucapkan banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh